Halo guys, kembali lagi bersama saya Di video ini dan juga di channel ini Kembali lagi kita membahas seputar hal-hal mistis Apalagi sangkut-pautnya dengan sang ratu wadil Yang merupakan profesornya hal mistis Profesornya hal gaib Lalu sebelum masuk ke dalam inti video Jangan lupa bagi kamu Untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar Kali ini saya ingin membahas mengenai Macam-macam pusaka session 1 atau part 1 Alah Ratu Adil Team Dimana Ratu Adil Team, tim Ratu Adil Sukses ini Ingin nih membahas macam-macam pusaka ini part 1 Kita membahas 15 pusaka ya Berserta fungsinya satu saja Yang pertama itu ada Betara Karang Siapa sih dari kamu yang ga kenal dengan pusaka Betara Karang? Saya kira kamu semua sudah kenal ya pusaka Betara Karang Ternyata fungsi utama pusaka Betara Karang Itu untuk mengeraskan tubuh supaya bagaikan Karang Di lautan supaya tubuhnya itu keras bagaikan Karang Itu fungsi utama pusaka Betara Karang Yang kedua Mustika kebal Wow 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 Saya kira kamu semua nih udah kenal nih dengan mustika kebal Lalu apa sih manfaatnya mustika kebal? Mustika kebal fungsi utamanya sebagai mengebalkan tubuh supaya tubuhnya itu kebal 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 bacok Kebal jotos Kebal tembak Jadi dia tuh bisa untuk kebal ya Entah kebal pendata jam Seperti pedang, pisau, belati, keris, lainnya Lalu juga bisa kebal tonjokan Kebal jotos, di jotos-jotos itu ga mempan Dan yang ketiga tuh kebal senjata api Ga bisa terkena bedil senjata api tuh Yang ketiga adalah jenglot Wah 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 khusus jenglot ini Yang satu ini sudah populer Kamu pasti udah mengenalnya ya Apa itu jenglot? Jenglot itu seperti wujudnya Seperti bentuknya tuh hampir sama dengan bedara karang Cuma bedanya apa? Bedanya kalau jenglot itu wujudnya utuh Seperti manusia yang mengecil Seperti boneka manusia yang mengecil Sedangkan bedara karang itu masih membentuk tumbukan tanah Dimana jenglot ini adalah Orang yang memiliki atau mempelajari ilmu bedara karang Dimana jenglot adalah fosil orang yang memiliki ilmu bedara karang Karena siapa saja yang memiliki ilmu bedara karang Jasadnya tidak akan diterima bumi Dia tidak akan diterima bumi Jasadnya akan mengecil menjadi fosil Lalu yang keempat Ada susuk kantil Mungkin sebagian kamu sudah tahu ya apa itu susuk kantil Susuk-susuk kantil itu Ini seringkali terkenal di dunia perdukunan Di dunia hitam ya Walaupun ada juga dunia putih yang membahasnya Susuk kantil ini adalah suatu pemikat Pembuka auga diri Supaya wajah orang itu terlihat mempesona Supaya wajah orang itu kelihatan tampan Kelihatan cantik Kelihatan mempesona Cool, keren Itu adalah susuk kantil Lalu yang kelima Ada mustika belut putih Mustika belut putih Mustika belut putih ini Fungsi utamanya Membuat orang yang memilikinya Bisa menjadi transparan Dia seakan-akan hilang Seakan-akan tidak ada Padahal ada di situ Tapi kelihatan tidak ada Itu fungsi utama dari mustika belut putih Membuat transparan seseorang Wah, 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 wah Mustika belut putih ini Berarti sangat cocok untuk para maling Supaya para maling bisa transparan Hingga kelihatan Lalu yang keenam Ada wijaya kusuma Pusaka wijaya kusuma ini Adalah pusaka pengobatan tingkat tinggi Karena bisa mengobati segala penyakit Dan bisa Menghidupkan orang mati Yang belum mati pada waktunya Yang ketujuh Ada wesikuning Pusaka wesikuning ini Fungsi utamanya Itu sebagai kekebalan Membuat seseorang bisa kebal Dan bila mana pusaka wesikuning ini Dimasukkan ke dalam tangan Maka jotosan orang itu Akan lebih kuat Ada tambahan energi dari kekuatan Pusaka wesikuning ini Jadi waktu jotos itu semakin kuat Yang kedelapan Ada kaca benggala Segala jenis pusaka Yang namanya kaca benggala Fungsi utamanya Sebagai pengintai Bisa melihat Masa lalu seseorang Masa-masa yang sedang terjadi Dan memprediksi masa depan Fungsinya untuk Mengintai seseorang Lalu yang kesembilan Ada pusaka rantai babi Pusaka rantai babi ini Fungsi utamanya itu Untuk kekebalan Untuk ilmu kebal Tapi Sayangnya Sayangnya siapa saja Yang menggunakan ilmu kebal Dengan rantai babi Kulitnya akan Boreken Kulitnya itu Menjadi boreken Menjadi bintul-bintul Kudisen Berkudis kulitnya Dampak dari Pusaka Rantai babi ini Atau samban babi Yang kesepuluh Yaitu Mustika Banaspati Siapa saja Yang mempunyai Mustika Banaspati ini Dia memiliki Kekuatan api Dari mustika api ini Dia bisa memiliki Kekuatan api Bisa menyerang Dengan kekuatan api Yang kesebelas Susu Ya Susu Susu itu Pembuka aura Pemikat Entah susu pocong Entah yang namanya susu Itu sebagai Pembuka aura Pemikat Lalu yang kedua belas Adalah Surban Pusaka surban ini Biasa digunakan oleh Pak Kiai Pak Kiai Zaman dahulu Pusaka surban ini Bisa menangkap Seseorang Bisa mengikat Seseorang Dengan surbannya Lalu yang ketiga belas Tiga belas Adalah pedang sukma Pedang sukma ini Adalah pedang Untuk Melepaskan Antara raga Dan sukma Untuk memisahkan Raga dan sukma Lalu yang keempat belas Itu adalah Keris Kiai Sowo Keris Kiai Sowo ini adalah Suatu keris Yang kodamnya Adalah ular Sowo Atau ular Bilton Fungsinya itu Untuk menjaga Wilayah Menjaga wilayah Supaya wilayahnya Itu tetap Terjaga Yang kelima belas Adalah Panah Pasopati Panah Pasopati ini Adalah Panah Bila mana Sekali Dilejitkan Akan berubah Menjadi Banyak Bisa Menyerang Banyak Pasukan Sampai Pasukannya Tewas Panah Pasopati ini Sering dijuluki Sebagai Panah Sewu Jangan lupa Untuk selalu Like Dan subscribe Video ini Jangan lupa